Al-Fatihah 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 Ya, kalau tadi dia berpuasa ya untuk diri sendiri kalau ada pahalannya. Bukan untuk puasa untuk ibunya yang sudah mati. Apalagi sudah mati. Orang mati itu tidak kewajiban apa-apa. Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, misalnya kalau ditanya Allah, kamu masih punya hutang puasa. Belum disaur. Ya Allah, setelahnya mau saya sahur, keburu kamu patikan. Jadi ya, tak sahur, urung-urung dipakai ini. Tapi ya. Maka kalau hubungan dengan Allah, sudah Allah tahu urusan. Tapi kalau hubungan sama manusia, misalnya hutang pihutang sama manusia, anaknya wajiban nyahuri itu. Ibunya hutang duit dengan orang lain, meninggal, belum nyahur. Ya, disauri. Tanggung jawab anak, karena dia berbakti pada orang tuanya. Kalau urusan Allah sudah selesai, puasa itu untuk Allah. Sholat untuk Allah sudah. Kalau itu berkentangan dengan mayat yang tadi saya bacakan tadi. Terus. Sholat di atas tapit tank, yang di atasnya sudah ditutup atau dicor. Dimana tapit tanknya itu di dalam kamar rumah. Karena rumahnya tidak besar. sehingga ketika membuat tapit tank berada di dalam rumah, yang demikian itu sholatnya, apakah tetap usah? Apa kita bisa berkentangan? Siap mampu. Kalau sudah seperti itu, Dharma dari setiap tanknya, setiap tanknya, kalau saya turun ya itu, kalau saya makan ya itu, saya sholat ya boleh. Itu tidak terlihat, tidak terasa. Malah orang mengerti mungkin. Tidak ada bau ya sama sekali, waktu itu tampaknya ya lantai, jubin rata saja. Ini sore ini baik. Tempat kotoran. Ini sore. Tidak apa-apa. Boleh untuk sholat. Nah kalau kamu sholat di tempat kotorannya, tidak boleh. Ini di atasnya sudah ditutup. Boleh. Nabi selalu mencontohkan kepada kita, menggunakan dengan tangan kanan. Apakah ada larangan, hitungan zikir, dengan menggunakan tangan kiri? Karena selama ini saya berdikir, sesudah sholat itu, dengan menggunakan tangan kanan dan kiri. Boleh. Ya, tangan kanan dan kiri, untuk menghitung boleh saja. Tekanannya di situ itu, bukan jari apa-apanya. Tekanannya dikir itu, bilangan jumlah dikirnya itu berapa. Maka pakai hitungan pakai tasbah, ya boleh saja. Yang penting untuk memudahkan, menghitung 33, 33 itu, genap 100, boleh. Nambut jari, boleh. Jari kanan kiri juga boleh. Tidak ada harangan yang itu. Karena masalah dikir itu kan masalah, hilangannya yang tidak boleh dirobah. Sumbaya subhanallah, subhanallah 33, ya 33. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Nah, supaya bisa genap 33 itu, cara menghitungnya bagaimana? Bisa karmus, yang penting hitungannya tepat. Pakai soto ya, kena yang becas sila hitung-hitung, kalau jajar-jajar. Boleh. Demikianlah para pemisah semuanya, pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.